Jamborek Kadar Posyandu Jamborek Kadar Posyandu dan Pejabat Pemkot Palopo Hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palopo, Haja Utiasari Umar Pembukaan Jamborek Kadar Posyandu sekota Palopo ini diawali defile para kadar Posyandu dari sembilan kecamatan. Defile ini berlangsung semarak dan menarik karena para kadar Posyandu mengenakan seragam batik khusus termasuk mengenakan berbagai bagian adat dan membawa aneka pernak-pernik Posyandu Para camat juga ikut bersama kadar Posyandu dalam barisan defile Para kadar Posyandu juga bergembira karena Wali Kota Palopo HM Judas Amir membagikan insentif kepada para kader Di acara pembukaan kadar Posyandu untuk triwulan 3 tahun 2016 Wali Kota Palopo HM Judas Amir mengatakan keberadaan kadar Posyandu di setiap kelurahan sangat penting dan strategis dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama ibu dan Balita Setelah pulang nanti dia bisa lebih terampil lagi melaksanakan tugasnya sebagai kader Posyandu di Posyandunya memperdalam ilmunya disini memahami tugasnya sehingga nanti tidak kaku lagi kalau dia berada di Posyandu Program pemerintah akan berjalan baik dan berhasil terutama kesehatan ibu dan Balita sepenuhnya ditentukan para kader Posyandu bekerjasama dengan insan kesehatan lainnya Judas Amir menyebutkan salah satu tugas kader Posyandu bersama insan kesehatan lainnya terutama Bidan yakni berupaya menekan angka kematian ibu dan bayi dalam 3 tahun terakhir ini angka kematian ibu dan bayi menurun dan Kota Palopo semakin maju berkembang dalam bidang kesehatan Melalui jamborek kader Posyandu tingkat Kota Palopo Judas Amir mengajak para kader Posyandu dan insan kesehatan lainnya untuk bersama-sama memumpuk persatuan dan persatuan jamborek kader Posyandu tingkat Kota Palopo diisi berbagai kegiatan positif selain mengikuti kegiatan seni dan aneka kegiatan olahraga para kader Posyandu juga mengikuti simposium mengenai deteksi dini kanker serviks bagi kaum ibu sementara Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Palopo Suriani Akaso mengatakan jamborek kader Posyandu merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan memperletali silaturahmi para kader Posyandu sekota Palopo selain itu jamborek kader Posyandu juga dijadikan ajang mengasah kemampuan para kader Posyandu dalam melaksanakan tugasnya serta dibekali berbagai pengetahuan tentang kesehatan wartawan korang seruya Israel Lengli mewartakan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan selamat menikmati